Nottingham Forest melakukan revolusi gila setelah promosi ke Premier League musim 2022-2023. Salah satunya dengan mendatangkan 14 pemain. Di antara banyaknya pemain itu, terdapat sejumlah nama beken seperti Jesse Lingard dan juga Dean Henderson. Cetak Goal coba merangkumnya sebagai berikut. Promosi ke Premier League Nottingham Forest kembali promosi ke Premier League setelah absen selama 25 tahun. Kepastian ini didapatkan setelah mereka menekuk Huddersfield Town di final playoff Divisi Championship. Saat itu, Nottingham Forest berhasil unggul satu angka lewat gol bunuh diri dari Levy Colwell. Solusnya Nottingham Forest ke Premier League ini langsung mengakhiri penantian panjang. Sebab mereka kesulitan kembali ke kasta tertinggi sejak terdegradasi pada tahun 1999 yang lalu. Sementara itu, keberhasilan ini juga mendapatkan komentar dari sang kapten yakni Joe Worrell. Dalam memancaranya, Joe menyebut kalau Nottingham Forest tampil bagus di sepanjang musim. Joe juga mengaku kalau Nottingham Forest bermain dengan cara yang jujur dan juga benar. Nottingham Forest sendiri merupakan salah satu klub legendaris di daratan Inggris. Sebab klub yang bermarkas di City Ground ini pernah menjuarai Liga Champions pada tahun 1979 dan 1980. Datangkan pemain kelas atas Setelah resmi promosi ke Premier League, Nottingham Forest langsung memborong banyak pemain. Sampai saat ini, setidaknya sudah ada dua nama pemain beken yang dipastikan untuk bergabung. Mulai dari Dean Henderson sampai sang gelandang serang asal Inggris yakni Jesse Lingard. Saat itu, Nottingham Forest memboyong kedua pemain tersebut dari Manchester United. Untuk Henderson didatangkan dengan status pemain pinjaman selama satu musim. Sementara, Lingard didatangkan dengan status bebas transfer. Kedua pemain tersebut sebelumnya memang pernah tersisih dari squad The Red Devils. Sebagai contoh, ada Lingard yang di musim lalu cuma tampil sebanyak 22 kali. Selain Lingard dan Henderson, Nottingham Forest juga memboyong sejumlah pemain-pemain lainnya. Mereka adalah Taiwo Awodiyi, Nico Williams, Musani Akate, sampai Guilian Biancone. Pertahankan Steve Cooper Keberhasilan Nottingham Forest dalam promosi ke Liga Premier Inggris gak terlepas dari sang pelatih Steve Cooper. Nottingham Forest sendiri merekrut Cooper pada bulan September yang lalu. Saat itu, Cooper didatangkan untuk mengisi kursi kosong yang ditinggalkan oleh Stephen Ray. Setelah merapat, Cooper pun langsung dihadapkan dengan misi yang terdengar mustahil. Mantan pelatih dari Swansea City ini dituntut untuk menyelamatkan Nottingham Forest dari zona degradasi. Sebab saat itu mereka terjebak di dasar kelasemen divisi championship. Hebatnya, Cooper mampu menjalankan misi mustahil tersebut dan membawa Nottingham Forest finish di peringkat 4. Berkat kesuksesan itu, Nottingham Forest pun langsung menyedorkan kontrak yang baru. Cooper sendiri memang bukanlah pelatih yang ecek-ecek. Sebelum mengasuh Nottingham Forest dan juga Swansea City, Cooper pernah menangani timnas Inggris Junior dan membawa mereka ke Piala Dunia U17 di tahun 2017. Renovasi Stadion Besar-Besaran Selain mempertahankan sang pelatih Steve Cooper, Nottingham Forest juga merencanakan hal yang besar lain dengan merenovasi stadion kebanggaan mereka, yakni City Ground. Kabarnya, Stadion City Ground kini berkapasitas 30 ribu dan akan ditingkatkan menjadi 38 ribu penonton. Sebenarnya, rencana ini memang sudah mencuat sejak tahun 2019 yang lalu. Akan tetapi, rencana ini langsung jadi prioritas setelah Nottingham Forest promosi ke Premier League. Kabarnya, proyek renovasi ini akan menelan anggaran mencapai 94 juta euro. Itulah ulasan revolusi Nottingham Forest. Bagaimana pendapatmu? Apakah mungkin Nottingham Forest bisa kembali ke masa kejayaannya seperti dulu kala? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton!